Tawon Tawon merupakan serangga yang sering dianggap negatif oleh manusia. Kemampuan mempertahankan diri pada Tawon yakni dengan cara menyenat musuhnya. Sengatan pada Tawon bisa menjadi bahaya bagi manusia, terlebih pada jenis Vespa Afinis, atau yang lebih dikenal dengan Tawon Endas. Dalam dua tahun terakhir, tujuh warga Kabupaten Platen merenggang nyawa akibat disengat Tawon Endas. Tawon Endas dulunya sering dijumpai di daerah tebing-tebing dan tepian perhutanan. Namun karena habitatnya kini banyak dialih fungsikan, Tawon-Tawon tersebut bermigrasi membuat sarang di pemukiman yang dekat area pertanian. Tawon Endas terbilang mudah dikenali. Ukurannya agak besar, yakni sekitar 3 cm. Tubuhnya berwarna hitam, pada bagian perut terdapat gelang berwarna kuning atau oren. Vespa Afinis bukanlah serangga penghasil madu, melainkan Tawon Predator. Ia memangsal arpa dari serangga yang berupahama di pertanian. Tawon ini mampu memasukkan racunnya ke dalam tubuh manusia. Dalam dosis kecil, yakni disengat oleh 1 atau 2 Tawon, racunnya akan bereaksi menimbulkan alergi dengan gejala bengkak. Penanganannya cukup sederhana, yaitu dengan cara mencabut sisa senatannya jika masih ada, kemudian dikompres dengan es. Untuk pengobatan medis, akan diberikan analgesik dan obat-obatan antihistamin, atau kortikosteroid sampai bengkak meredah. Apabila Tawon yang menyengat banyak, paka akan menyebabkan hiperalergi, dan menjadi anafileksis hingga merusak organ dalam hitungan hari. Efek fatal yang umum terjadi ialah membuat fungsi ginjal menurun. Namun efek yang paling fatal bisa mengakibatkan endema paru akut. Paru-paru akan dipenuhi cairan yang membuat pasien sulit bernafas. Sengatan via finis berat membutuhkan perawatan medis yang memadai.